Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagian kedua dari isim mustak, yaitu isim maf'ul. Kalau bagian pertama yang telah kita pelajari kemarin ada isim fa'il, ingat pbx mustak ada tujuh, pertama isim fa'il, yang kedua adalah isim maf'ul. Ya, kali ini kita akan bahas isim maf'ul. Pertama kita mulai dari pengertian isim maf'ul dulu, kemudian bentuk-bentuk isim maf'ul. Pengertiannya dulu, mari kita perhatikan isim maf'ul adalah, pengertiannya perhatikan adalah isim mustak. Isim mustak, kalau dikatakan mustak berarti isim yang diambil dari yang lainnya, atau isim pecahan, atau diambil dari yang lain. Isim maf'ul ini diambil dari yang lain. Isim mustak, isim yang diambil dari yang lain, yaitu apa? Yaitu dari fi'il mab'ni lil ma'juhul. Fi'il mab'ni lil ma'juhul. Terus, untuk menunjukkan kepada pihak yang dikenai pekerjaan. Di sini perlu kita campakan lagi tentang apa-tentang apa yang dimaksud dengan fi'il mab'ni lil ma'juhul. Bahasanya fi'il ditinjau dari fa'ilnya, dari pelakunya, itu ada dua. Fi'il ditinjau dari pelakunya ada dua. Fi'il ditinjau dari pelakunya, kunyak ada dua. Yang pertama namanya fi'il mab'ni lil ma'juhul. Fi'il mab'ni lil ma'juhul. Lil ma'juhul. Terus, yang kedua adalah fi'il mab'ni lil ma'juhul. Ada mab'ni ma'lum, ada mab'ni ma'juhul. Terus, apa sih keduanya? Apa sih bedanya? Jadi, kalau fi'il mab'ni lil ma'lum, ini kalau mudahnya ada pelakunya. Atau mudahnya ada pelaku. Pelakunya. Mudahnya begitu. Kalau mab'ni wa'juhul, tidak ada pelakunya. Jadi ada pelakunya. Kan gini, namanya fi'il kata kerja, yaitu memang hukum asalnya harus ada pelakunya. Ada yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Yaitu sebut fi'il ma'lum. Ma'lum itu ada pelakunya. Ada yang melakukan pekerjaan tersebut. Kalau mab'ni lil ma'juhul ini tidak ada pelakunya. Atau tidak diketahui pelakunya. Situ tidak ada pelakunya. Dikatakan mab'ni lil ma'juhul. Jadi, faham dulu ini. Jadi, isim ma'lul adalah isim mustak. Di isim yang pekerjaan. Atau diambil dari yang lain. Diambil dari yang lain. Terus apa? Terus? Yang lain itu ternyata. Fi'il ma'lum ma'juhul. Alas dia diambil dari fi'il ma'lum ma'juhul. Terus gunanya apa? Gunanya dari isim ma'lul. Untuk menunjukkan. Menunjukkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan kepada pihak yang dikenai pekerjaan. Atau objek. Dikenai pekerjaan atau objek gitu. Jadi, dia dikenai pekerjaan atau objek. Kita lihat contoh di sini. Kita lihat contoh di sini. Kita lihat contohnya. Sumi'ah telah didengar. Al-Hadis itu. Fal-Hadis itu. Maka di situ. Masmu'un. Sesuatu yang didengar. Perhatikan. Sumi'ah ini fi'il ma'lum ma'lum ma'juhul. Perhatikan kalimat ini. Sumi'ah hadisu. Sumi'ah hadisu. Sumi'ah hadisu. Fal-Hadisu masmu'un. Sumi'ah hadisu. Telah didengar hadis itu. Fal-Hadisu masmu'un. Fal-Hadisu masmu'un. Maka di situ. Sesuatu yang didengar. Perhatikan. manakah isim maful dalam kalimat ini maka jawabannya isim maful adalah mas mu'un mas mu'un ini isim maful kalau memang dia isim maful berarti dia dibentuk dari yang lain tadi dikatakan isim maful dimustad atau dibentuk dari firma bin majul mana firma bin majul maka jawabannya adalah sumya sumya ini fi'il ma binil majul maklumnya maklumnya adalah samya adalah samya kalau samya itu ada pelakunya samya kan artinya mendengar samya segini samya muhammadun samya muhammadun apa al-hadisah sumya muhammadun al-hadisah muhammad telah mendengar hadis tersebut disini samya ya samya muhammadun al-hadisah muhammad telah mendengar hadis tersebut kucini samya afanir samya bukan sama ya saya hapusnya dulu biar enggak salah adalah samya samya lihat samya kalau kita buat kalimatnya samya samya muhammadun al-hadisah 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 kalau kita artikan artinya muhammad muhammad telah mendengar hadis tersebut muhammad telah mendengar hadis tersebut ya disini muhammad sebagai pelakunya maka samya ini fiil makbuni maklum ada pelakunya terus gimana kalau dirubah ke majul dulu kita udah belajar seingat saya sudah cara mengubahnya lihat ini kaedahnya disini ada lihat kaedahnya samya jadi sumya berubah pada rokatnya berubahnya adalah huruf sebelum terakhir di kasro terus huruf hidup sebelumnya di doma ya berubahnya kaedahnya ini kan fiil mazi fiil mazi maka caranya huruf sebelum terakhir di kasro berarti memnya di kasro huruf hidup sebelumnya di doma maka sinya di doma disumya kalau kita jadikan sumya nanti muhammadnya hilang faennya hilang terus jadilah hadisu sumya hadisu sumya hadisu hadisu itu didengar asalnya adalah samya muhammadun al-hadisa dirubah ke majul sumya hadisu hadisu itu telah didengar semya itu didengar fal hadisu fal hadisu masmu'un maka disitu sesuatu yang masmu'un masmu'un artinya juga didengar ada juga didengar sama aja ma'benil ma'juhul dan ma'ul isi ma'ul itu artinya sama semia didengar masmu'un juga didengar kenapa kok bisa sama iya emang isi ma'ul ini terbentuk dari fi'el ma'benil ma'juhul dan ada cara yang lain bagi yang belajar tasre ini pun bisa kita ketahui dari tasre van kita lihat itu kan film adinya kan samia samia kita lihat kita tasrip samia mudureknya adalah yasmau samia samia yas ma'u terus asernya adalah saman terus isim fa'ilnya adalah sami'un isim ma'ulnya adalah mas tasre van kan begini mas mu'un isami'ayas ma'usam ansam yun mas mu'un isma'la tasma kan begitu dalam tasre van itu kalau kita pakai kaiti tasrip tinggal kita hafal ketemu nah kembali ke sini jadi mas mo'u ini kalau dari tasre van dari firma di samia kemudian yasmau samia yasmau saman sami'un mas mu'un perhatikan maka kata mas mu'un diambil dari fi'il ma'benil ma'benil ma'zul sumia dan sumia atau mas mu'un ini mas mu'un menunjukkan kepada pihak yang dikenai fi'il yang dikenai fi'il kan fi'ilnya didengar jadi mas mu'un ini sesuatu yang didengarnya di objek atau yang dikenai pekerjaan misalnya kalau kita bilang contoh yang lain misalnya madru'un yang dibukul yang kena pekerjaan memukul maktu'un yang ditulis kemudian lagi misalnya mansurun yang ditolong udah kita berikan contoh yang lain ya biar jelas ya contohnya banyak misalnya contohnya adalah maktu'un maktu'un itu yang dikulis selagi mansurun 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 itu yang ditolong selagi maktu'un 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 itu yang dibunuh kalau misalnya madru'un madru'un itu yang di kukul dan yang lainnya inilah contoh-contoh isim maful sangat banyak contohnya jadi mohon peraihkan dulu makna dari isim maful kalau kita ulang lagi isim maful adalah isim mustad ingat isim mustad maksudnya isim yang dibentuk dari yang lain dibuat dari yang lain atau dia pecahan dari yang lain ya dia diambil dari firma penilima zuhul gunanya untuk menunjukkan kepada pihak yang dikenai pekerjaan dikenai pekerjaan ya contohnya ini dari sumial hadisu fal hadisu masmuhun nah dikenai dikenai